Sabuk gencana jilid 5. Ketika tubuh orang itu melayang turun ke atas permukaan, gerakannya halus, lambat dan manis, sedikit pun tidak menimbulkan suara maupun debu, saking ringannya tubuh orang itu seakan dua terdiri dari kapas yang ringan. Menanti orang itu sudah berdiri di atas tanah, pengpok sinmol sekalian baru bisa melihat jelas wajah orang itu. Ternyata orang itu adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan dandanan seorang sastrawan, pada pinggangnya terselip sebuah seruling terbuat dari pualam sementara tangannya menggoyangkan sebuah kipas, sikap maupun lagaknya betul dua mempersonakan dan tak malu disebut seorang pemuda sastrawan yang ganteng dan menarik. Siapakah pemuda sastrawan ini tak usah disebut biarlah H.O.O. Tianheng jago muda kita. Walaupun pengpok sinmol bertujuh tak ada yang kenali H.O.O. Tianheng, dan tak tahu pula sampai taraf manakah ilmu silat yang ia miliki, tapi meninjau dari ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan sewaktu melayang turun dari puncak pohon siong, mereka dapat menduga sedikit banyak dalam hal ilmu silat pemuda ini mempunyai simpanan yang tak boleh dianggap penteng. Oleh karena itu pengpok sinmol sekalian bertujuh tak berani berlaku gegabah, terutama sekali setelah mereka dapat lihat H.O.O. Tianheng cuma seorang pemuda berusia 20 tahunan, badannya lembut, halus dan semampai, keruan kaget mereka pun heran, tercengang dan sangsi. Sebab, menurut dugaan mereka semula, seseorang bisa memiliki ilmu meringankan tubuh begitu dasyat, paling sedikit usianya tentu sudah 50 tahun ke atas, dan sudah lama tersohor dalam dunia persilatan. Siapa sangka dugaan mereka sama sekali tidak benar dan diluar dugaan, bukan saja pihak lawan cuma seorang pemuda sastrawan ingusan bahkan potongan badannya halus dan lemah, hal ini tentu saja membuat mereka tercengang, heran dan sangsi. Sambil menggoyangkan kipasnya, selangkah demi selangkah H.O.O. Tianheng maju ke depan dan berhenti beberapa tombak di hadapan ketujuh orang itu, sepasang matanya yang bening bagaikan bintang kejora dengan angkuh menyapu sekejap wajah orang dua itu, kemudian ia mendengus kembali. Hehehe, hehehe, tak kusangka pengpok sinmo yang disebut pemimpin sepuluh manusia sesat rimba persilatan, tidak lebih hanya seekor kurcaci yang berhati licik, keji dan telengas, pandai menggunakan akal untuk menipu orang lain, jengeknya dingin seraya menatap iblis sakti bayangan es ini tajam dua. Air muka pengpok sinmo kontan berubah hebat setelah mendengar rejekan ini, sepasang matanya melotot buas, serem tetan cahaya tajam bagaikan sambaran kilat berkelebat di atas wajah pemuda itu, hardiknya penuh kegusaran. Setan cilik, kau sudah bosan hidup lebih lama dalam dunia, berani amat kau mencerca orang seanaknya? Cis, hao tian heng tertawa dingin dan memandang gembong iblis itu dengan wajah sinis. Terhadap kau manusia kurcaci yang tidak berharga dan pandainya main licik, main tipu, masih belum berharga bagi siowya untuk memaki. Kau tak usah tebal muka tak tahu malu. Betapa murkanya pengpok sinmo disindir begini pedas, selama puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan, dengan andalkan pengpok mokeng serta serangkaian ilmu sakti anehnya iblis tua ini sudah malang melintang dalam bulim tanpa tandingan, Bukan saja ia sudah terbiasa berlagak sok dan angkuh, tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, bahkan ia pun telengas kejam, keji dan sadis, perduli siapapun yang berani menyakiti hatinya pasti akan dibunuh mati. Oleh karena itu seluruh umat bulim pada menaruh tiga bagian rasa jari kepadanya, mereka tak ingin mengikat permusuhan dengan dirinya sehingga mendatangkan banyak kerepotan buat diri sendiri. Masih untung, meski tingkah laku gembong iblis tua ini kejam dan telengas namun selama hidupnya ada dua peraturan yang tak terhitung begitu jahat. Pertama, siapa tidak mengganggu dirinya, ia pun tak akan mengganggu orang, bagi yang berani mengganggu tentu akan dibunuh sampai mati. Kedua, ia tidak mau melakukan perbuatan atau mencelakai orang tanpa mendatangkan fauda bagi dirinya. Seumpama mengikuti kebiasaan yang dianud iblis tua ini, perbuatan H.O.O. Tian Heng pasti akan ditimpali dengan suatu akibat yang fatal, dalam keadaan gusar mungkin ia akan menyerang pemuda itu habis duaan. Tetapi keadaan pada hari ini jauh berbeda, sebelum ia berhasil mencari tahu asal-usul serta nama pemuda sastrawan ini, ia tidak ingin turun tangan secara gegabah sehingga menanamkan bibit permusuhan bagi dirinya di kemudian hari. Meski ia belum tahu sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki H.O. Tian Heng, tapi pepatah kuno mengatakan satu kali terpagut tular, selama hidup takut dengan tali tambang. Berhubung iblis tua ini sudah peroleh satu kali peringatan pedas, ia makin waspada dan tak berani terlalu gegabah memandang enteng seorang pemuda yang masih muda belia. Lagi pula dari ilmu meringankan tubuh tingkat atas yang diperlihatkan H.O. O. Tian Heng sewaktu melayang turun dari puncak pohon tadi, ia dapat melihat meski usia pemuda ini masih muda sekali, namun tenaga luakangnya telah mencapai puncak kesempurnaan, ilmu silatnya tentu bukan semelarangan dan ia sadar pemuda dihadapannya adalah seorang musuh tangguh yang susah dilayani. Karena itu, walaupun gembong iblis ini sangat murka, air mukanya tetap tenang dua saja, ia tertawa dingin dan berseru. Setan cilik, nyalimu sungguh tidak kecil, berani benar berlaku kurang ajar terhadap loohu, dan bicara sembarangan mengacau belu. H.M.M. kalau bukan loohu memandang usiamu yang masih muda dan tak tahu diri, kemudian aku tak ingin menggunakan usiaku yang lebih tua mengani yaya yang muda, detik ini juga akan kusuruh kau menggeletak mati di atas tanah. Bicara sampai di sini, nada suaranya tiba-dua berubah, hardiknya. Setan cilik cepat sebutkan kau anak murid siapa katakan siapa gurumu dan berasal dari perguruan mana, setelah persoalan di sini selesai, loohu akan berangkat mencari setan tua gurumu itu untuk tuntut keadilan serta menegur caranya yang salah mengajari seorang murid. Gembong iblis tua ini betul dua licik, jelas ya sudah tahu kalau H.O.O. Tianheng memiliki serangkaian ilmu silat yang lihai, seumpama terjadi suatu pertarungan, siapa menang siapa kalah susah ditentukan. Muridnya saja sudah begini lihai, apalagi gurnya? Tentu saja, pengpok Sinmo terpaksa harus berkata demikian, kalau tidak bukankah ia akan ditertawakan oleh tiga manusia aneh, empat manusia beracun sebagai seorang manusia hatinya kecil. Kendati iblis tua ini licik dan banyak akal, tetapi ini hari ia ada naas karena sudah bertemu dengan H.O.O. Tianheng yang cerdik dan pandai. Terdengar H.O.O. Tianheng mendongak dan tertawa terbahak dua. Haa 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 bagus sekali perkataanmu itu, siapa yang kurang ketat dalam memberi pelajaran? Air mukanya berubah membesi setelah mendengus dingin terusnya. Dengan andalkan kedudukanmu sebagai gembong iblis tua masih belum sesuai untuk mengetahui perguruanku, sebaliknya saat ini aku harus menyelesaikan dulu dinasku sebagai pemegang buku kematian di neraka. Pengpok Sinmo heki, dongkol bercampur geli, segera bentaknya kembali. Setan cilik mulutmu penuh dengan omongan setan, terus dua mengacau belosana kemari. Eh 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 baiklah mendengarkan nasihat lohuh, cepat tinggalkan tempat ini dan angkat kaki kalau tidak. He eh 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 kalau tidak bagaimana? Akan kumusnahkan seluruh ilmu silatmu. Haa 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 masalahnya sanggupkah kau berbuat demikian ejek H.O.O. Tianheng sambil tertawa lantang. Aku rasa untuk membereskan kasetan cilik masih belum jadi suatu masalah besar. Baik, baiklah, kalau memang kau mengatakan tak jadi persoalan anggap saja tak jadi persoalan, namun sekarang Chai Hai sebagai pemegang buku kematian di neraka harus menyelesaikan tugas dahulu atas hutang duamu yang telah dibuat barusan. Aku ingin minta pertanggungan jawabnya dahulu, sedangkan mengenai soal jual beli di antara kita, bicarakan saja besok atau lusa. Sebenarnya siapakah setan cilik ini pikir pengpok sinmo dengan hati tercengang dan tidak mengerti? Kenapa ia sebut-sebut pula tentang urusan jual beli sejak kapan loohu pernah berhutang kepada orang lain? Sementara pengpok sinmo masih diliputi oleh keheranan dan rasa tidak mengerti, mendadak terdengar H.O. Tianheng dengan suara lantang telah berkata kembali. Selama Chai Hai membereskan soal hutang pihutang, selalu berlaku bijaksana dan adil, mengenai hutang dari Pak Mo Siang San sepasang malaikat dari gurun pasir, berhubung tak ada penagihnya untuk sementara boleh kita kesampingkan dahulu, tapi hutang yang telah kau buat atas diri si peluru sakti Tong Hong Kun aku rasa sudah tercatat selama beberapa bulan bahkan penagihnya, ahli waris dari Tong Hong Kun telah datang kemari, aku rasa hari ini juga kau harus pertanggung jawabkan hutangmu ini. Sekarang pengpok sinmo baru sadar apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh si anak muda itu, kontan ia tertawa seram. Setan cilik pandai benar kau bekerja, serunya keras dua. Bicara pulang pergi selama setengah harian, ternyata kedatanganmu adalah hendak menagih hutang dari Tong Hong Kun. Ia merandek air mukanya membesi, dan dengan nada ketus bentaknya lebih jauh. Tidak salah meski Tong Hong Kun bukan mati di tangan loo-ohu, tapi secara tidak langsung loo-ohulah yang menyusun rencana ini, setan cilik kalau kau ingin menuntut hutang buat Tong Hong Kun, nah, silahkan mulai turun tangan. Bicara sampai di situ, ia menatap wajah Hao Ootian Heng tajam dua sementara tangannya bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Hao Ootian Heng mendengus dingin, mendadak ia berpaling ke arah pohon siong tadi dan teriaknya lantang. Nona Tong Hong, silahkan unjukkan diri untuk menuntut hutangmu. Bersamaan dengan teriakan itu tampak daun dan ranting pohon siong bergoi yang diikuti desiran angin tajam menembusi angkasa, bayangan manusia berkelebat lewat, tahu dua di sisi Hao Ootian Heng telah bertambah dengan lima orang gadis, dua orang pria, tujuh orang banyaknya. Siapakah ketujuh orang itu tak usah diterangkan? Tentu saja mereka adalah Tong Hong Bengko beserta keempat dayang serta si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan dengan murid kesayangannya Gong Yeu. Begitu menjumpai pengpok Sin Mo, sepasang matua, Tong Hong Bengko kontan melotot bulat-bulat, dengan penuh genangan air matua, tiba-dua ia cabut keluar pedang panjangnya yang tersoren di punggung. Iblis tua teriaknya keras dua. Kembalikan nyawa ayahku. Di tengah bentakan nyaring, pergelangan bergetar pedang menari, dengan sebuah gerakan laksana naga sakti, dengan cepat bagaikan kilat menusuk ulu hati pengpok Sin Mo. Nona Tong Hong jangan gegabah menjumpai hal itu, dengan hati terperanjat buru dua Hao Ootian Heng membentak. Walaupun Hao Ootian Heng sudah menjegah, namun gerakannya masih terlambat satu langkah. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, pedang panjang di tangan Tong Hong Bengko Tau Dua sudah pukul pental oleh hantaman telapak pengpok Sin Mo, disusul tubuh gadis itu dengan sempoyongan mundur sejauh lima depa ke belakang, dengan susah payah ia baru berhasil menegakkan badannya kembali. Walau akhirnya badan bisa dikuasai kembali keseimbangannya, tetapi darah panas di rongga dada telah bergolak keras, sampai dua sukar ditekan dan dikuasai, tak tahan lagi ia muntahkan darah segar, seng badan bergeletar bergoyang hampir dua roboh ke atas tanah. Hao Ootian Heng, keempat dayang beserta bongsan Yen Su sekalian jadi kaget, masing dua orang menggerakkan badannya meloncat ke sisi Tong Hong Bengko dan memayang badannya. Air muka Tong Hong Bengko kelihatan pucat pasti bagaikan mayat, sepasang matah, terpejam rapat, napasnya lemah sementara ia sudah jatuh tidak sadarkan diri, jelas luka dalam yang dideritanya tidak ringan. Melihat keadaan itu sepasang alis Hao Ootian Heng langsung berkerut, dari sakunya ia ambil keluar sebuah botol kecil terbuat dari porselen putih dan diserahkan ke tangan bongsan Yen Su sembari berseru. Isi botol ini merupakan pil seratusnya wacing yang siming tan pemberian seorang Cian Pue Elihai kepada Cai He Harap merepotkan Yeutai Hiap suka menghadiahkan sebutir kepadanya, menanti ia sudah sadarkan diri suruh dia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan satu kali, dengan cepat luka dalamnya akan sembuh dan kuat kembali seperti sedia kala. Habis bicara ia anjut badannya dan melayang ke depan di mana ia berhenti dan berdiri tegak kurang lebih delapan dipa di hadapan pengpok Sinmo, sepasang matanya di pentang lebar, serem tetan cahaya tajam berkelebat lewat untuk kemudian sirap kembali. Sungguh dasyat tenaga luekang yang dimiliki setan cilik ini, pikir pengpok Sinmo dengan hati tergetar keras. Tidak aneh kalau ia berani pentang bacot besar dan bicara sombong jelas tenaga luekangnya telah berhasil dilatih sehingga mencapai puncak paling top sehingga untuk sementara orang sama sekali tak menduga kalau ia memiliki kepandaian lihai. Sementara pengpok Sinmo masih berpikir di dalam hatinya, mendadak terdengar hao otian heng tertawa dingin dan menegur. Setan tua kau pun terhitung jagoan nomor wahid dalam kolong langit, sekarang kau sudah turun tangan begini keji terhadap seorang gadis muda dari angkatan muda, apakah kau tidak merasa malu? Merah padam selembar wajah pengpok Sinmo, namun dengan cepat ia sudah tertawa dingin dengan seramnya. Hei, 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 setan cilik, apakah kau merasa hatimu amat sakit? Leblis tua, bentak hao otian heng penuh kegusaran, sepasang alisnya melentik. Mulutmu kotor dan cabul, malam ini kalau si Aoya tak bisa suruh kau pun menerima keadaan seperti dia, aku akan tebas sendiri tanganku kemudian berlalu, sehari dalam dunia persilatan masih ada kau iblis tua, si Aoya tak akan menginjak dunia barang setengah langkah pun. Bab 8. Kata dua ini sungguh Jumawa sombong hampir membuat orang yang ikut mendengar merasa badannya merinding. Si iblis sakti bayangan S.L.O. Tianci yang sebagai pemimpin sepuluh manusia sesat rimba persilatan, bukan saja tertawa, luwakangnya telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan, bahkan ilmu sakti pepong sin keng yang dilatih dari hawa es di dasar tanda kutub utara pun sangat beracun dan lihainya luar biasa. Sepanjang tahun malang melintang dalam bulim tanpa tandingan, sekarang kena disindir dan dikatai dengan kata dua yang begitu Jumawa, air muka pengpok sin mo seketika berubah hebat, langsung saja ia perdengarkan gelak tertawanya yang bisa mendirikan bulu Roma. Suara tertawanya, tinggi melengking bagaikan jeritan kuntilanak, bukan saja tak enak didengar bahkan sangat menusuk telinga, membuat orang bergidik dan merasa ngeri. Jelas si iblis tua ini sudah dibuat naik pitam hingga sukar mengendalikan diri sendiri. Begitu gelak tertawa sirap, selapis hawa membunuh berkelebat di atas wajahnya, sepasang mata melotot buas, cahaya tajam bagaikan kilat menatap wajah Ootian Heng tak berkedip. Setan cilik, bentaknya sangat murka. Kau terlalu Jumawa dan tak pandang sebelah metu kepada orang Shippo, kalau malam ini looho menderita kalah di tanganmu, sejak ini hari akan mengundurkan diri ke dalam pegunungan dan sepanjang masa aku tak akan munculkan diri kembali ke dalam kolong langit. Baik kita tetapkan dengan sepatah kata ini, dengus hawa Ootian Heng dengan sepasang alis berkerut. Nah, silahkan mulai turun tangan. Habis bicara ia awasi iblis tua ini, hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian bersiap sedia menantikan datangnya serangan lawan. Dipandang dari luaran air mukanya tenang sekali, sama sekali tak ada perubahan, padahal dalam kenyataan secara diam dua ia sudah salurkan hawa sakti Tian Goan Cheng Hiai Sin Kangnya hingga mencapai pada puncak, setiap saat ia dapat melepaskan satu pukulan yang mematikan. Pada saat ini hawa gusar yang berkobar dalam dada pengpok Sin Mol sudah tak terkendalikan lagi, meski demikian ia pun sadar pemuda sastrawan yang masih muda dan kelihatan begitu lemah tak bertenaga sebenarnya memiliki ilmu silap tiada tandingan, ia tak berani terlalu pandang enteng musuhnya ini. Tetap Tihao Ootian Heng adalah seorang pemuda dari generasi muda, dengan andalkan kedudukan si iblis tua dalam dunia persilatan, sebelum si anak muda itu turun tangan ia merasa tidak enak untuk berebut turun tangan. Lebih dahulu, apalagi saat ini berada di hadapan tiga manusia aneh serta empat manusia beracun. Oleh karena itu setelah Ha Ootian Heng menyelesaikan kata duanya, pengpok Sin Mol segera tertawa seram, katanya. Lohu merasa kurang bernapsu untuk berkelahi dengan seorang boampoe macam kau, setan cilik, aku lihat lebih baik kau turun tanganlah lebih dahulu, Lohu akan menerima seluruh seranganmu itu. Sayang, si Oya pun punya peraturan yang sudah biasa ku pegang rat dua, selah Ha Ootian Heng. Peraturan apakah itu? Perduli siapapun pihak lawannya, belum pernah aku turun tangan lebih dahulu. Kurang ajar setan cilik kau terlalu jumawa, teriak pengpok Sin Mol sambil mencak dua kegusaran. Jumawa tiba dua Ha Ootian Heng mendungak dan tertawa terbahak dua. Tidak, tidak terlalu jumawa, kalau aku tidak punya kejumawaan mana berani menantang pemimpin sepuluh manusia sesat dari rimba persilatan untuk berdual? Oh oh oh, jadi kau benar dua hendak memaksa Lohu untuk turun tangan? Siapa yang sedang mengajak kau bergurau? Sebenarnya, pengpok Sin Mol masih tetap mempertahankan diri untuk tidak melancarkan serangan lebih dahulu, tapi setelah Ha Ootian Heng berkata demikian, ia pun tidak mensungkan dua lagi. Baik, bentaknya kemudian, kalau begitu, bersiap dualah dirimu untuk menerima seranganku. Di tengah bentakan keras, pengpok Sin Mol telah salurkan ilmu sakti pengpok Mo Kangnya. Seandainya iblis tua itu melancarkan serangannya, maka Ha Ootian Heng pun tentu akan menerima datangnya serangan dengan kerahkan tenaga sakti Tian Goan Cheng Hie andalannya, siapa menang siapa kalah segera akan ditentukan dalam bentrokan kekerasan ini. Di saat yang amat kritis itulah, tiba dua terdengar bentakan keras bergema memecahkan kesunyian. Bersamaan dengan suara itu melayang datang dari tengah udara sesosokan, bayangan merah, dialah pemimpin dari Liao Tong Sam Khoai, siluman pertama Tuan Leong adanya. Begitu melayang turun ia lantas meloncat ke sisi pengpok Sin Mo dan berkata kepada iblis tua itu, untuk membunuh seekor ayam buat apa harus menggunakan golok penjagal kerbau untuk membereskan seorang setan cilik yang tak tahu diri dan masih bau ketek, kenapa Tocu harus susah turun tangan sendiri baiklah serahkan saja kepada aku Tuan Loa Toa untuk bereskan. Mendapat tawaran ini pikiran pengpok Sin Mo Rada bergerak, segerak pikirnya. Kenapa aku tidak izinkan Tuan Loa Toa untuk turun tangan menjajal dulu kekuatan setan cilik ini ambil kesempatan ini aku bisa mencari tahu asal-usulnya dari beberapa jurus serangan yang ia gunakan. Karena dalam hati berpikir demikian, ia lantas tertawa seram dan menyetujui tawaran tadi. Baiklah, ia berkata. Jikalau memang Tuan Loa Toa ada maksud untuk memberi pelajaran kepada setan cilik ini, hal ini malah kebetulan sekali buat diriku. Badannya bergerak dan ia segera melayang mundur beberapa tombak ke belakang, di mana ia berdiri berbareng dengan Tuan Hao sekalian. Menanti pengpok Sin Mo telah mengundurkan diri, Tuan Leong siluman pertama segera melototkan matanya, dengan sinar matubuasi awasi wajah Hao O Tian Heng lalu tertawa seram. Setan cilik yang tak tahu diri, siapa namamu berasal dari perguruan mana hardiknya. Ayo Oh Oh cepat sebutkan dengan jelas, biar lohupun bisa cepat dua memberi pelajaran kepadamu. Siluman Sialan, si Aoyamu bernama Hao O Tian Heng, jawab si anak muda sambil tertawa dingin, tentang siapakah guruku dan dari mana perguruanku, HMM si iblis tua itu pun sudah tidak pantas untuk bertanya, apalagi kau seorang kurcaci penjilat pantat orang, lebih baik kurangi saja bacotmu itu. Tuan Leong benar dua dibuat naik pitam oleh penghinaan ini, ia membentak gusar. Anjing cilik kau tak usah banyak lagak dan jual tingkah di hadapanku, terima dahulu sebuah pukulan loho ini. Di tengah bentakan gusar, telapak tangannya tiba dua berputar membentuk satu lingkaran kemudian didorong ke muka, segulung angin pukulan yang mahadasyat dan penuh dengan hawa tekanan bergulung keluar menumbuk dada Hao O Tian Heng. Si anak muda ini mendengus dingin, seng badan bergerak sebat, tahu dua ia sudah menyingkir delapan depa, ke samping dan meloloskan diri dari datangnya ancaman serangan itu. Melihat si anak muda itu hanya berkelit menghindarkan diri saja dari serangannya dan tidak berani menyambut pukulan tadi, dalam anggapan Tuan Leong pastilah Hao O Tian Heng sudah dibuat jari oleh kedasyatan ilmu pukulannya sehingga tak berani menyambut. Ia jadi bangga dan perdengarkan gelak tertawanya yang nyaring dan keras. HMM, aku kira kasih anjing cilik mempunyai kepandayan yang sangat lihai sehingga berani bicara sesumbar, sombong dan jumawa. Heee, heee, ternyata dalam kenyataan tidak lebih cuma seorang manusia yang suka bicara besar dan seorang kurcaci yang tak berani menerima serangan ku barang satu jurus pun, sepasang alis Hao O Tian Heng kontan menjungkat, ia tertawa dingin tiada hentinya. Tuan Leong, bentaknya. Kau anggap si Awiamu takut kepadamu. Kalau tidak takut, kenapa tak berani menerima datangnya seranganku ini? Haaa, haaa, si anak muda mendengar tertawa terbahak dua. Kau harus tahu setiap hutang tentu ada pemiliknya, yang si Awiamu cari malam ini adalah pengpok El Loomo, persoalan ini sama sekali tiada sangkut laut maupun hubungannya dengan kalian Liautong Semkoai, oleh karena itu sengaja aku berkelit dari datangnya serangan dan tidak menerima pukulan tadi, sebab kalau tidak asalkan si Awiamu terima pukulan tadi dengan keras lawan keras, cuma andalkan sedikit tenaga luakang yang kau miliki jangan harap bisa peroleh keuntungan yang diharapkan, bahkan aku takut kau bakal menderita luka dalam yang tidak ringan. Suatu penghinaan yang diutarakan secara halus sebagai seorang jago kawakan tentu saja Tuan Leong mengerti makna dari kata dua tadi. Hawa gusar yang berkobar dalam merongga dadanya seketika memuncak, ia meraung keras dan membentak, setan cilik kau tak usah terlalu jumawa, terima dahulu sebuah seranganku ini. Bersamaan dengan selesainya ucapan tadi, segulung angin pukulan yang dasyat telah menggulung keluar mengikuti dorongan telapak tangannya, Hawa murni bagaikan angin puyuh dengan dasyatnya langsung menghantam dada hao otian yang jago muda kita. Hawa otian heng masih menyabarkan diri, sekali lagi ia berkelit ke samping. Siluman tua, benarkah kau hendak tantang aku berdual bentaknya? Siapa yang kesudian mengajak kau bergurau? Di tengah pembicaraan itu mendadak ia mengirim sebuah pukulan lagi. Sepasang alis hao otian heng seketika menjungkat, ujung baju lengan kanannya dikebas, dengan hawa murni kian go an ceng hia ia sambut datangnya serangan yang dilancarkan oleh Toan Leong tadi. Belum di tengah bentrokan keras yang berlangsung di tengah udara terjadilah suatu ledakan yang mahadasyat bagaikan guntur mebelah bumi, pasir debu ranting dan dedaunan beterbangan memenuhi udara, gulungan angin puyuh membuyar menyambar seluruh penjuru, suatu kejadian yang mengerikan dan menakutkan. Di tengah bentrokan mahadasyat inilah, masing-masing pihak tampak bergetar keras untuk kemudian jadi penang kembali, seakan dua tenaga dalam yang dimiliki masing dua pihak berada dalam keadaan seimbang. Padahal dalam kenyataan apa yang terlihat di luar tidak sama sekali benar, sebab di dalam kebasan ujung baju H.O. Tian Heng tadi, ia cuma menggunakan enam bagian tenaganya belaka sementara dalam pukulannya tadi Toan Leong telah menggunakan segenap tenaga luakang yang ia miliki. Dalam keadaan seperti ini meski Toan Leong tidak tahu tenaga murni yang barusan digunakan H.O. Tian Heng adalah kepandaian sakti bulim Tian Goan Cheng Hiei dan tidak tahu si anak muda itu hanya menggunakan enam bagian tenaganya cukup memandang dari usia H.O. Tian Heng yang masih muda ternyata sanggup menerima datangnya. Serangan dengan tenaga hampir mencapai sembilan bagian ini tanpa cidara sudah cukup membuat ia kaget, terperanjat, takut, dan ngeri. Sebenarnya siapakah keparat cilik ini berasal dari perguruan manakah pikir Toan Leong di dalam hati, memandang usianya yang masih muda ternyata memiliki tenaga luakang yang begitu sempurna, secara bagaimana ia melatih diri sendiri. Belum habis ia berpikir, mendadak terdengar H.O. Tian Heng tertawa dingin dan berseru. Bagaimana E.E.E.I, Iblis tua, apakah kau mempunyai keyakinan bisa menangkan si Aoyamu? Sepasang matu, Toan Leong kontan melotot buas, dengan sinar matu berkilatia awasi si anak muda itu dan tertawa seram. Setan cilik, walaupun tenaga luakangmu luar biasa, tapi Loh Oho tak akan jari kepadamu, kalau tidak percaya. Bagaimana kalau terima lagi sebuah serangan dari Loh Oho, serunya. Di tengah pembicaraan itu, diam dua kumpulkan segenap tenaga luakang yang dimiliki, sepasang lengan berputar dan dorong seng telapak ke muka. Segulung hawa pukulan bagaikan amukan ombak di tengah samudera luas, mengiringi deruan angin puyuh dan sambaran geledek langsung menghantam dada H.O. Tian Heng. Terlihat si anak muda si H.O. kerutkan alis, sinar matu berkilat tajam dengan dinginnya, seraya mendengus bentaknya. Si Luman tua, kalau memang kau cari mati, jangan salahkan kalau si Aoyamu terpaksa akan turun tangan telengas. Di tengah bentakan keras, lengan kanan didorong ke muka, telapak berputar lalu memuntahkan hawa sakti Tian Goan Cheng Hiai Sinkang dengan cepat meluncur keluar menyambut datangnya deruan angin pukulan dari Toan Leong. Berak bluum, sekali lagi terjadi bentrokan dasyat menimbulkan goncangan bumi bagaikan bumi mau kiamat, pasir, batu beterbangan memenuhi angkasa, tanah sekeliling sepuluh tombak persegi penuh dengan desiran angin puyuh, suasana pada saat itu amat mengerikan dan membuat orang jadi bergidik. Haruslah diketahui ilmu sakti Tian Goan Cheng Hiai Sinkang merupakan kepandayan aneh yang mengutamakan kekerasan, dewasa ini jarang sekali ada orang bulim yang sanggup menerima datangnya serangan itu. Dalam pada itu, meski dalam serangannya barusan Toan Leong telah menggunakan segenap tenaga yang ia miliki, tapi sanggupkah ia melawan ilmu sakti bulim yang amat luar biasa ini? Apalagi dalam serangannya barusan Hao Tian Heng telah menggunakan tenaga saktinya hingga mencapai delapan bagian. Oleh karena itu, sewaktu sepasang telapak saling berbentrok satu sama lainnya Toan Leong seketika merasakan dadanya menggetar keras, seakan dua digodam dengan martil besar seberat ribuan kati, darah panas kontan bergolak dan dengan cepat menerjang ke atas, seng badan dipukul mundur sempoyongan sejauh lima depal lebih. Bersamaan itu pula sepasang lengannya terasa amat sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum, seolah dua telah terkilir patah dalam bentrokan barusan. Sungguh tidak malu Toan Leong disebut tokoh silat kalangan hektu di antara sepuluh manusia sesat rimba persilatan, tenaga luakangnya betul dua hebat dan terpuji. Berada dalam keadaan seperti ini ia tidak dibikin bingung ataupun gugup, setelah berhasil menguasai keseimbangan badan, ia segera kertak gigi menahan rasa sakit pada sepasang pergelangannya, diam dua hawa murni disalurkan mengelilingi badan dan menekan golakan darah di rongga dada, setelah itu barulah sinar matanya dialihkan ke atas wajah Ootian Heng. Dalam perkiraan siluman pertama ini, meski dalam bentrokan barusan ia tidak mendapat untung, sedikit banyak pihak lawan pun tidak akan jauh lebih baik daripada dirinya, meski tidak muntah darah, anak muda itu tentu roboh terlentang. Siapa sangka setelah ia berpaling, ternyata apa yang terbentang di depan matu jauh berada di luar dugaan. Tampak ujung baju hao Ootian Heng berkibar tertiup angin, ia tetap berdiri dengan angker dan gagahnya, bahkan sama sekali tidak tergetar atau bergoyang. Ditinjau dari keadaannya jelas ia tidak terluka, bahkan terhuyung mundur barang setengah langkah pun tidak. Sampai detik ini Toan Leong siluman pertama baru sadar, walaupun usia pihak lawan masih muda, tetapi kehebatan tenaga luakangnya telah mencapai puncak kesempurnaan yang sukar dilukiskan dengan kata dua. Berada dalam keadaan seperti ini, kendati siluman pertama dari Liao Tong Sem Khoai gagah dan terlalu pandang tinggi diri sendiri pun, tak urung dibuat pecah nyali dan bergidik. Ketika itulah, siluman kedua Toan Hao, siluman ketiga Toan Pa telah melayang datang, kemudian secara terpisah berdiri di kiri kanan Toakonya, sembari diam dua mereka salurkan hawa murninya bersiap sedia atas serangan dari Hao Ootian Heng kepada Toako mereka, kedua orang tua itu bertanya. Bagaimana dengan luka itu apakah sangat parah masih untung baikan, jawab Toan Leong sambil tertawa getir dan gelengkan kepala. Setelah melihat Toakonya selamat, siluman kedua dan ketiga sama dua berpaling, empat buah mata melotot buas ke arah si anak muda, kemudian mendengarkan gelak tertawa yang menyeramkan. Setan cilik bentak Toan Hao siluman kedua. Ternyata kau hebat juga, tetapi aku Toan Elo Jie dan Elo Osem masih merasa tidak puas, beranikah kau melayani kami dua bersaudara dengan beberapa jurus serangan? Dari ucapan itu Hao Ootian Heng dapat menangkap artinya bahwa Toan Hao serta Toan Pa akan turun tangan bersama dua, alisnya berkerut dan ia tertawa lantang. Haa, 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 siluman tua kau pun terlampau pandang enteng Xiaoyamu, seumpama Xiaoyamu tidak punya keberanian seperti ini, tak akan ku datangi Tebing Pekian Ghe pada malam ini. Ia merandek sejenak lalu menambahkan. Kalian dua siluman tua boleh turun tangan bersama dua, di dalam 30 jurus seandainya Xiaoyamu tak bisa menangkan kalian berdua, aku akan segera tinggalkan Tebing Pekian Ghe ini dan cuci tangan tak mencampuri urusan di sini lagi. Tetapi sebaliknya kalau kalian menderita kalah di tangan Xiaoyamu maka kamu berdua pun harus segera pulang ke Liao Tong, bahkan sejak detik ini tak boleh melakukan kejahatan lagi, bagaimana? Nama besar Liao Tong Semko Ai terderet di antara Bulim Sipsya sepuluh manusia sesat dari rimba persilatan, meskipun ilmu silatnya masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan Pengpok Sinmo, tetapi dalam dunia persilatan dewasa ini mereka pun terhitung tokoh lihai. Ucapan H.O.O. Tian Heng sombong dan Jumawa ini bukan saja membuat Pengpok Sinmo serta Biao Ki yang sem tokoh atau tiga manusia beracun dari wilayah Biao, karena salah satu di antara empat manusia beracun telah mati maka nama mereka diganti jadi semoke, jadi gusar, bahkan Bong San Yen Su pun ikut mengerutkan sepasang alisnya, si kakek tua ini merasa ucapan dari H.O. Tian Heng keterlaluan dan amat Jumawa sekali. Dalam kenyataan, dengan usia H.O.O. Tian Heng yang masih muda cukup bisa bertanding seimbang dengan salah satu di antara Liao Tong Semko Ai pun sudah cukup mengemparkan dunia persilatan, apalagi ia hendak melawan gabungan Toan Hau serta Toan Pa dalam batas 30 jurus, siapa yang berani mempercayai ucapan itu? Tetapi H.O.O. Tian Heng sejak kecil mendapat didikan orang pandai, ilmu silatnya luar biasa, tenaga luakangnya sempurna. Sikapnya mantap, ia merupakan bakat alam yang sukar dijumpai dalam bulim selama ratusan tahun mendatang, seumpama ia tidak yakin menang, tentu saja tak akan berani bicara besar apalagi Jumawa. Mendengar ucapan itu, air muka Toan Hau serta Toan Pa berubah hebat, diam dua makinya di dalam hati. Anjing cilik, berani benar memandang enteng loohu bersaudara, bila mana malam ini kami tak bisa membereskan dirimu dan kasih sedikit hajaran, Liao Tong Semhiong tak akan bisa tancapkan kaki dan menjagoi dunia persilatan lagi. Tiba dua Toan Pa siluman nomor tiga maju lebih ke depan sambil tertawa dingin bentaknya. Anjing cilik yang tak tahu diri melulu bicara kosong terus apa gunanya, lebih baik kita jajal dulu kepandaian silat masing dua orang. Seriaya berkata seng badan mendadak meluruk ke depan, sepasang kepalan dibentangkan dan teriaknya, sambutlah seranganku ini. Bersamaan itu pula, jurus serangan telah dilancarkan, tangan kiri dengan gerakan ciuhoi ee piepa atau tangan sakti mementil piepa, sedangkan tangan kanan dengan gerakan ceng imyut siau atau mega hijau muncul dari gunung berbareng meluruk ke muka. Sepasang telapak dengan disertai desiran angin tajam, laksana sambaran kilat cepatnya mengancam titik kelemahan di atas dada serta lambung hao otian heng. Begitu toan pasiluman nomor tiga turun tangan, toan hausiluman nomor dua pun menggerakkan badannya meluruk ke muka, telapak serta jari tangan digunakan berbareng, telapak kanan membabat bahu sedangkan jari tangan kiri menotok hieh-hieh-hiat sebuah jalan darah mematikan. Tidak malu mereka disebut tokoh mahasakti dalam kalangan hektu, serangan dua yang dilancarkan bukan saja amat cepat sukar dilukiskan, bahkan mantap dan telengas. Hao otian heng belum lama tinggalkan perguruannya, dalam dunia persilatan ia tidak lebih cuma seorang prajurit tak bernama, justru peristiwa yang terjadi pada malam ini di atas tebing pek yang gai di mana jago dua lihai baik dari golongan pek. Cusama dua berkumpul, merupakan kesempatan yang paling bagus baginya untuk angkat nama. Dalam hati kecil si anak muda ini secara diam dua sudah ambil keputusan, ia hendak menggunakan kesempatan yang begitu baik pada malam ini untuk perlihatkan seluruh kepandayan mahasakti yang dimilikinya, agar para jago dari golongan susat keder dan jari kepadanya, dengan begitu maka nama besarnya akan tersohor di kolong langit. Oleh karena itu, meski ia melihat sangat jelas bahwasannya serangan telapak serta jari tangan Toan Hao dan Toan Pa telah mencapai di depan mata, namun si anak muda ini masih tetap berdiri tenang dua saja seolah dua tak pernah terjadi sesuatu apapun bukan saja tidak bergerak maupun bergoyang, bahkan memandang sekejap pun tidak. Menanti sang telapak serta jari tangan kedua orang siluman itu telah menempel di badan, dan jaraknya tinggal dua-tiga cun dari permukaan kulit, ia baru mendengus dingin, sang badan bergeser ke samping meloloskan diri dari ancaman kemudian secepat kilat melancarkan serangan balasan. Sepasang telapak berkelebat lewat, dengan mengeluarkan gerakan Hon Chi Hwa Liu atau memisah cabang menolak daun liun, sebuah juru serangan yang mahadasyat secara terpisah mengancam jalan darah penting di tubuh kedua orang siluman itu. Toan Hwao, Toan Pa, turun tangan berbareng dalam perkiraan mereka meskipun tak berhasil melukai HOO Tian Heng di bawah serangan telapak serta jari tangan mereka, sedikit banyak mereka akan berhasil memaksa si anak muda itu terdesak mundur sejauh tiga depa. Sebab menurut perhitungan mereka, seumpama si anak muda si HOO ini tidak mundur, maka ia akan terhajar oleh serangan gabungan mereka. Sementara kedua orang siluman itu masih merasa berbangga dalam hati kecilnya, sebab mereka lihat HOO Tian Heng tidak bergeser maupun bergerak, tiba dua pandangan metel, terasa silauh diikuti bayangan lawan entah dengan menggunakan gerakan apa telah lenyapkan diri, dengan begitu dua juru serangan mereka lancarkan telah mengenai sasaran kosong. Merasakan jejak lawan lenyap tak berbekas, kedua orang siluman itu sadar keadaan tidak menguntungkan, sementara mereka siap berubah jurus berganti posisi, sepasang telapak HOO Tian Heng laksana sambaran kilat secara terpisah telah menyerang datang. Toan Hao dan Toan Pa terkesiap, buru dua mereka meloncat dan melayang mundur sejauh tiga dipal lebih ke belakang. Bagi seorang ahli, dalam satu kali menyerang akan segera diketahui berisi atau tidak. Gerakan serta kera HOO Tian Heng dalam berkelit kemudian melancarkan serangan balasan bukan saja dilakukan tepat pada saatnya bahkan amat indah dan bagus sekali, dalam menyerang, menerjang dan mengancam semua gerakannya aneh namun lihai luar biasa. Baru saja kedua orang siluman itu mengundurkan diri ke belakang, tiba dua HOO Tian Heng tertawa dingin, seng badan berkelebat ke muka melancarkan tubrukan kembali, sepasang telapak berbareng di ayun, tetap dengan jurus huncihut liau atau memisah cabang menolak daun liu secara terpisah ia ancam jalan darah kedua orang siluman itu. Meskipun dia gunakan jurus yang sama, namun gerakannya jauh berbeda dengan gerakan semula, ilmu silap dari aliran manakah ini? Secara bagaimana memiliki perubahan serta keandahan yang begini luar biasa? Kejadian ini di mana jurus yang sama ternyata memiliki gerakan aneh yang berbeda, bukan saja membuat liau tong sem ko ai tak paham hingga terkesiap, sekalipun pengpok sin mo serta biau ki yang sem tok yang menonton jalannya pertarungan di sisi kalangan dan kemudian ciang bunjin partai kiong lepe, kau cu serta u kau cu perkumpulan imbyang kau, si nelayan dari sungai Goan Kiang, si pedang tunggal dari gunung Sian Heesan sekalian yang menyembunyikan diri di sekeliling tempat itu pun tak bisa menduga dari manakah asal usul jurus serangan huncihut liu ini. Walaupun ilmu silap toan hau, toan palihai, tak urung dalam keadaan seperti ini dibikin gelagapan juga, dalam keadaan hati terkesiap buru dua mereka meloncat mundur sejauh lima depa ke belakang. Tujuan H.O.O. Tian Heng mengeluarkan jurus huncihut liu sebanyak dua kali dengan gerakan yang berbeda ini, bukan lain adalah ingin memamerkan kelihayan ilmu silatnya, ia bermaksud agar para tokoh persilatan yang menyembunyikan diri di sekitar tebing pek kiong ke bisa tahu betapa lihainya dia, dan memberi peringatan kepada mereka agar jangan turun tangan secara gegabah. Jikalau si anak muda itu ada maksud membinasakan toan hau serta toan pal ketika itu, cukup asalkan ia salurkan hawa sakti kian go ancikengnya dalam jurus huncihut siau tersebut, seperti halnya si kakek kebuang beracun sewaktu ada di gunung pak bongsan, dalam sekali jurus saja niscaya telah mati konyol. Karena tak ada maksud berbuat demikian inilah, ketika toan hou serta toan pa memisahkan diri ke kanan dan ke kiri, hao tian heng segera tarik kembali serangannya dan tertawa terbahak dua dengan lagak sombong. Hahaha, orang dua rimba persilatan mengatakan ilmu silat serta tenaga luakang yang dimiliki liao tongsem koai amat dasyat dan tak ada tandingan, siapa sangka cuma begitu saja, kalian tidak lebih hanya manusia bernama kosong yang tak sanggup menerima serangan barang sejurus pun. Habis berkata kembali ia mendongak dan tertawa terbahak dua. Merah padam selembar wajah toan pa, saking jengahnya hampir boleh dikata wajah mereka mirip babi. Panggang, saking mendongkolnya hampir-hampir marah mereka mau meledak rasanya. Dengan penuh kegusaran toan hausiluman nomor dua berteriak marah. Anjing busuk yang tak tahu diri, kau tak usah jual lagak di depan kami. HMM, kau kira kami benar dua tak sanggup mengalahkan dirimu. Justru lohu berdua mengingat kau masih muda dan merupakan generasi belakangan, maka sengaja kami mengalah dua jurus untukmu. HMM dengan andalkan kepandaian silat yang lohu bersaudara miliki, tidak mungkin kalau sampai takuti seorang setan cilik yang belum hilang bau teteknya seperti kau. Tak usah kau jual lagak dan jumawa lagi. Di tengah raungan keras, seng badan mencelat ke muka, kembali ia melancarkan rangsakan ke arah Ootian Heng. Sepasang telapak bergerak berbareng, tangan kanan dengan jurus Yau Kewetian Bun atau bersembah sujud pintu langit, menotok jalan darah Sang Keng Hiat di tubuh lawan, sementara itu tangan kirinya dengan gerakan kiem tau cao atau macan tutul pentang cakar, kelima jari tangannya dipentangkan lebar dua mencengkeram jalan darah Dian Chin Hiat di atas bahu. Dalam pada itu kebetulan Tuan Leong siluman pertama telah selesai mengatur pernafasan, menjumpai Tuan Hao turun tangan seorang diri, ia lantas sadar kalau saudaranya bukan tandingan H.O.O. Tian Heng, buru dua teriaknya. Gunakan Sam Chai. Sembari berteriak, ia sendiri pun segera mencelat ke dalam kalangan. Mendengar teriakan itu, buru dua Tuan Pah mengerem gerakan tubuhnya dan berdiri di hadapan Hao O.O. Tian Heng. Dalam sekejap metu, tampaklah enam buah bayangan telapak berputar, menyambar tiada hentinya mengikuti kedudukan Sam Chai yang terdiri dari langit, bumi dan manusia. Jurus serangan amat ganas, tiap gerakan telengas, dengan hebat dan dasyatnya merangsek tempat dua mematikan di sekeliling tubuh Hao O.O. Tian Heng. Haruslah diketahui rangkaian barisan Sam Chai Chiang Tin ini telah membuang banyak pikiran serta keringat Liao Tong Sam Khoai. Mereka melatih, mempelajari dan mencari selama banyak tahun, hingga tahun permulaan mereka baru berhasil ciptakan kepandaian ini, jadi secara resmi baru malam ini ilmu tersebut muncul dalam dunia persilatan. Barisan telapak Sam Chai Chiang Tin ini bukan saja memiliki perubahan sangat banyak, bahkan kelihayannya tiada terhingga, setiap jurus serangan setiap gerakan tentu aneh, sakti dan telengas. Begitu barisan Sam Chai Chiang Tin dibentangkan, seketika itu juga Hao O.Tian Heng terkurung dalam lapisan bayangan telapak, tiga sosok bayangan manusia berputar, bergerak maju, mundur dengan suatu gerakan yang manis dan tepat. Kendati Hao O.Tian Heng adalah ahli waris seorang tokoh sakti dunia persilatan, kepandaian silat yang ia miliki amat sakti dan luar biasa, setelah menjumpai barisan telapak Sam Chai Chiang Tin yang dipergunakan Liao Tong Sam Khoai, tak urung hatinya dibikin terperanjat juga segera pikirnya. Ilmu silat yang dimiliki Liao Tong Sam Khoai betul dua luar biasa, aku tak boleh terlalu pandang enteng diri mereka. Karena punya pikiran demikian, ia tak berani beraya lagi, hawa murninya buru dua disalurkan dari pusar tantian mengelilingi seluruh badannya, setelah itu badannya bergerak serasa mega yang berjalan di atas angkasa, enteng, ringan, cepat dan gesit, berada di tengah kurungan bayangan telapak tiga manusia aneh yang menggetarkan rimba persilatan, ia terobos ke sana berkelit kemari, di samping itu, telapak tiap kali mengirim serangan balasan belamana menjumpai titik dua kelemahan. Dalam sekejap metu dua puluh jurus telah berlalu. Walaupun Liao Tong Sam Khoai pada saat ini sudah kerahkan segenap kehebatan serta kedasyatan barisan Sam Chai Chi yang tinnya, bukan saja gagal mencari kemenangan, bahkan untuk menowel ujung baju si anak muda itu pun tak bisa. Haruslah diketahui H.O. Tian Heng adalah seorang jago muda berbakat alam, bukan saja ia memiliki tulang bagus untuk berlatih silat, otaknya pun encer, kecerdasan otaknya lebih tinggi setingkat daripada orang lain. Selama dua puluh jurus terkurung dalam barisan Sam Chai Chi yang tin, ia selalu hadapi tiap gerakan dengan sikap tenang, dalam pada itu semua keistimewaan serta perubahan dua dasyat dari barisan tadi mulai dipelajari, diselami kemudian dipahami. Dan kini ia berhasil memahami keistimewaan serta kunci dua kehebatan dari barisan Sam Chai Chi yang tin tersebut, dia mulai tidak sabaran dan tak mau buang waktu lebih lama lagi untuk bertarung melawan ketiga orang itu. Mendadak ia mendengak dan perdengarkan suitan nyaring dan lantang. Suitan itu keras bagaikan pekihkan naga sakti keras mengemas seluruh angkasa memantul ke seluruh lembah dan menusuk pendengaran tiap manusia. Di tengah suitan itulah, mendadak gerakan tubuhnya berubah, seng badan mulai melayang sebentar ke timur, sebentar ke barat cepatnya laksana kilat, sepasang lengan menarik yang kemari diiringi tenaga dersiran, babatan yang luar biasa. Ternyata pada saat ini H.O. Tian Heng telah mengeluarkan ilmu pukulan andalannya, Hian Tian Chiang. Begitu rangkaian ilmu telapak Hian Tian Chiang dibentangkan, belum sampai berjalan sepuluh jurus Toan Leong, Toan Hau serta Toan Pa sudah dipaksa hingga kalang kabut dan terpaksa harus kerahkan segenap tenaganya untuk pertahankan posisi. Masing dua jelas perubahan barisan sudah menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Tiba dua H.O. Tian Heng mengeluarkan jurus kankun tujuan atau memutar balik alam jagad, suatu jurus serangan luar biasa, sepasang telapak direntangkan secara terpisah menyerang Toan Leong, Toan Pa serta dua orang, dalam sekejap dua orang siluman itu sudah didesak mundur lima dipak ke belakang. Sekonyong dua ia meloncat ke hadapan tubuh Toan Hau siluman nomor dua, bentaknya lantang. Roboh kau. Di tengah bentakan keras, sepasang telapak mendorong keluar secara berbareng. Dengan gerakan Hei Kou Tian Chong atau samudera luas sebagai udara kosong, telapak serta jari tangan digunakan bersama dua, membawa perubahan yang tak ada batasnya langsung mengancam dada serta lambung Toan Hau. Menjumpai keadaan seperti ini, Toan Leong serta Toan Pa terperanjat, buru dua mereka maju ke depan sambil melancarkan serangan dasyat, satu dari kiri yang lain dari kanan langsung menubruk Hei Kou Tian Heng. Sayang dalam serangannya ini gerakan tubuh si anak muda si Hei Kou itu terlalu cepat hingga sukar dilukiskan dengan kata dua. Toan Hau siluman nomor dua hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat dari depan matanya, diikuti sebelum ia melihat jelas apa yang terjadi, bagian dada terasa sakit, sesak dan bergetar keras, tak kuasa ia mendengus berat dan roboh terkulai ke atas tanah, dari tujuh lubang inderanya darah segar mengucur keluar sangat deras. Dalam jurus mahasakti inilah siluman kedua dari Liao Tong Sem Kou Ai telah menemui ajalnya. Berbareng dengan robohnya tubuh Toan Hau ke atas tanah, serangan telapak Toan Leong serta Toan Pa telah sampai. Pada saat ini keadaan sangat kritis bagaikan telur di ujung tanduk, asalkan ilmu silat si anak muda itu agak cetek, niscaya ia akan binasa dan tak terlolos dari ancaman maut kedua orang siluman itu. Dasar Hotian Heng Lihai dan tak malu disebut jagoan berbakat alam dalam dunia persilatan dewasa ini, berada. Dalam keadaan seperti ini ia sama sekali tidak gugup ataupun gelagapan. Dikala telapak tangan Toan Leong serta Toan Pa telah menempel di atas ujung bajunya, dan kelihatan jelas serangan tersebut bakal bersarang telak, tiba-dua ia buang badannya ke samping, dengan suatu gerakan yang manis si anak muda si H.O.O. itu berkelit dari datangnya serangan. Sementara sebuah serangan balasam pun telah dilepaskan. Sepasang telapak diputar kemudian membalik dengan gerakan Yamahan Cong atau Kuda Liar membiak Asuri, secara terpisah satu ke kiri yang lain ke kanan menyodok lambung Toan Leong serta Toan Pa. Jurus serangan ini bukan saja digunakan amat kritis bahkan jauh di luar dugaan kedua orang siluman itu. Pada saat ini, asalkan telapak kedua orang itu diteruskan membabat ke bawah, niscaya H.O.O. Tian Heng tak bakal lolos dari ancaman maut. Tetapi Toan Leong serta Toan Pa tidak berbuat demikian, sebab seandainya telapak mereka ditekan ke bawah meneruskan serangannya, meskipun H.O.O. Tian Heng berhasil mereka bunuh namun mereka berdua pun bakal terhajar telak oleh serangan balasan si anak muda itu, dalam keadaan seperti itu mereka pun tak mungkin bisa hidup lebih jauh. Maka dari itu, walaupun boleh dikata jurus serangan ini digunakan H.O.O. Tian Heng dengan menempuh bahaya, tapi dalam istilah kaum persilatan inilah yang disebut, membeli serangan lawan untuk menolong diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, walaupun Toan Leong, Toan Pa sedang amat gelusar dan mendendam sebab kematian saudara mereka, Toan Hau di tangan H.O.O. Tian Heng. Dan mereka berniat untuk membinasakan pemuda itu, namun mereka pun tak ingin ikut berkorban, mereka tak sudi adu jiwa dengan musuh besarnya. Karena punya pikiran demikian, sewaktu Toan Leong serta Toan Pa melihat sepasang telapak H.O.O. Tian Heng menyodok datang dan secara terpisah mengancam lambung, hati mereka terperanjat, buru dua mereka njot badan, masing dua orang melayang mundur 7-8 dipak ke belakang. Setelah kedua orang siluman itu mengundurkan diri, H.O.O. Tian Heng pun segera meloncat bangun, diam dua bisiknya dalam hati, sungguh memalukan, sungguh mengecewakan. Agaknya Toan Leong serta Toan Pa sangat tidak puas dengan keadaan yang mereka terima saat ini, melihat si anak muda itu meloncat bangun, mereka berdua kembali merangsak maju, empat telapak menari, berputar silih berganti, dengan angin puyuh menyapu seluruh jagad melanda datang dengan hebatnya. Terhadap datangnya serangan, H.O.O. Tian Heng tidak menangkis ataupun balas menyerang, ia hanya berkelit dan melayang ke samping sejauh 8 dipak kemudian perdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat sinis. Siluman tua bentaknya. Masih bisa terhitungkan ucapan yang kau utarakan tadi? Kenapa tidak berlaku seru Toan Leong penuh kegusaran? Kalau memang masih berlaku, ayo cepat sipat telinga simpan ekor dan enyah kembali ke wilayah Liao Tong. Hektometer, heee, heee, mungkin kalian masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Toan Leong tertawa seram, suaranya tinggi melengking bagaikan tangisan kuntilanak di tengah malam buta, begitu mengerikan sampai dua mendirikan bulu roma semua orang. Setan Cilik teriaknya penuh rasa dendam. Seandainya kau tidak membinasakan J.Y.T. kami tentu saja ucapan itu masih berlaku, tapi sekarang J.Y.T. kami telah menemui ajalnya di tangan kasetan Cilik, dendam berdarah sedalam lautan ini harus kami tuntut balas. O-o-o-o, jadi kalian mau membalas dendam dengan wajah sinis dan pandang remeh? H-O-Tian Heng mendungak tertawa terbahak dua. H-A-A, H-A-A-A, bahkan kalian bertiga turun tangan bergabung pun masih bukan tandingan Siawayamu, apalagi sekarang kalian tinggal berdua, kalau benar dua ingin membalas dendam, aku lihat lebih baik kalian pulang dulu ke Liao Tong, di sana berlatihlah rajin selama 10 tahun, setelah itu baru cari Siawaya kembali untuk menuntut balas. Mendengar ucapan itu pikiran Toan Leongarada bergerak, segera pikirnya. Ilmu silat yang dimiliki anjing Cilik ini memang lihai dan luar biasa, sampai dua barisan Sam Chaitin yang kami bertiga latih dengan susah payah selama banyak tahun pun tak berhasil menangkan dirinya, lagi pula sekarang L.O.J.E. sudah mati, tinggal aku serta L.O.S.M. berdua, kami berdua mana bisa menangkan dirinya lagi lebih baik sudah saja kesempatan yang ini mengundurkan diri dan untuk sementara kembali ke Liao Tong untuk belajar macam-macam ilmu silat sakti, setelah itu barulah mencari anjing Cilik ini lagi untuk balaskan dendam kematian L.O.S.M. karena berpikir demikian, ia lantas tertawa dingin serunya. Baiklah, setan Cilik ucapan barusan memang benar, untuk sementara kita catat saja dendam sakit hati ini di dalam hati, lima tahun kemudian kami berdua pasti akan datang kembali untuk mencari balas. Selesai bicara, Tuan Leong putar badan dan siap dua mengundurkan diri dari situ. Tuan L.O.O.T., untuk sementara waktu jangan pergi dulu. Tanda seru tiba dua pengpok Sinmo berseru. Tau Cu ada urusan apalagi Tuan Leong berpaling dan bertanya. Untuk menuntut balas atas kematian J.T. kalian, kenapa harus diundurkan sampai lima tahun kemudian kata pengpok Sinmo sambil tertawa dingin. Tuan L.O.O.T., kau adalah seorang manusia cerdas, tentunya kau tak akan sepanjang masa selalu bermimpi belaka bukan? Maksud Tau Cu Tuan Leong rada tertarik dan segera bertanya. Tapi dengan cepat ia membungkam, sinar matanya dengan tajam menatap wajah pengpok Sinmo mengartikan pertanyaannya. Sepasang mata pengpok Sinmo berkilat, ia menyapu sekejap wajah Tuan Heng, kemudian sambil tertawa seram serunya. Kenapa tidak kita selesaikan saja pada malam ini, bukankah jauh lebih baik? Tuan Leong ragu dua sesaat, untuk kemudian katanya, perkataan Tau Cu memang tidak salah, tetapi ucapan. Seorang kuncu berat bagaikan sembilan H.O.O., kami bersaudara sudah mengatakan lima tahun kemudian baru akan mencari dia untuk bikin perhitungan, perkataan yang barusan diutarakan mana boleh disesali sesaat kemudian? Bukankah kalau kami berbuat demikian bisa ditertawakan kawan dua dunia persilatan? Bab sembilan Berbicara sampai di situ, ia merandek sejenak untuk tukar napas, setelah itu terusnya. Aku rasa Tau Cu tentu memahami bukan akan kata dua yang berbunyi gunung nan hijau, air tetap mengalir, seorang kuncu ingin membalas dendam, sepuluh tahun pun masih belum terlambat, perjanjian kami lima tahun kemudian akan segera berlangsung dalam sekejap mata, biarkan anjing cilik ini hidup lima tahun lebih lamapun tiada halangan. Dari kata dua itu Pengpok Sinmo dapat memahami maksud Toan Leong, disebabkan lihainya ilmu silat yang dimiliki pihak lawan, dan menyadari bahwa dirinya bukan tandingan, Liao Tong Jekai hendak pinjam alasan janji lima tahun untuk mengundurkan diri, mereka hendak gunakan waktu selama lima tahun ini untuk mendalami ilmu silat dalam usahanya balaskan dendam Jekai di kemudian hari. Menurut Cheng Li, Ker berpikir dari Toan Leong ini sangat tepat dan tidak salah, sebab dalam kenyataannya cuma berbuat demikian saja untuk kemudian mempersiapkan diri dalam pembalasan dendam kemudian hari, kalau tidak mengikuti emosi belaka bisa jadi balas dendam tak berhasil, dua lembar jiwa sendiri ikut melayang. Tetapi, Pengpok Sinmo punya kerupikir yang berbeda, ia punya maksud dua tertentu. Dalam anggapannya dengan usia H.O.O. Tian Heng yang begitu muda terbukti sudah memiliki ilmu silat amat lihai, lima tahun kemudian ilmu. Silatnya tentu peroleh kemajuan pula bahkan kemungkinan besar di kemudian hari kepandainya jauh lebih dasyat. Bila sampai terjadi keadaan ini, siapa yang bisa melawan dan menandingi dirinya? Masih ada lagi, para tokoh silat yang ikut menghadiri pertemuan di atas tebing Pekian G malam ini, walaupun dewasa ini belum pada munculkan diri tetapi dalam hatinya ia sudah ada perhitungan mereka pasti jago dua lihai yang sukar dilawan dan berkepandainan lihai. Seumpama kedua orang siluman itu tak mengundurkan diri, andalkan kekuatan mereka berenam kira dua masih bisa berdiri seimbang dengan kekuatan para tokoh silat dari pelbagai perguruan atau partai, kalau tidak pihaknya akan tinggal dia beserta tiga manusia beracun dari wilayah Biau, kendati belum tentu mereka akan kalah dari kekuatan pihak lain, tetapi jelas dalam hal kekuatan pihaknya bertambah lemah. Oleh karena itu baru saja Toan Leong menyelesaikan kata duanya, Pengpok Sinmo telah tertawa seram. Toan Loh Toa, kau terlalu jujur, serunya. Mendadak sepasang matanya melotot buas dan memancarkan serentetan cahaya dingin yang tajam, ujarnya lebih jauh. Loh Tidak percaya, dengan andalkan kekuatan kita berenam tak bisa bereskan seorang keparat cilik, Kalau betul demikian, buat apa di kemudian hari kita cari nama dan berkelana lagi dalam dunia persilatan. H. O. O. Tian Heng yang mendengar ucapan itu jadi sangat terperanjat, segera pikirnya. Aduh celaka kalau ke enam orang gembong iblis ini betul tak peduli akan gengsi lagi dan meluruk aku. Berbareng, sekalipun ilmu silatku lebih lihai pun, tak akan sanggup aku seorang menahan mereka berenam. H. O. O. Tian Heng memang sadar seandainya ke enam orang gembong iblis itu turun tangan berbareng, bukan saja ia tak akan kuat menahan bahkan bisa binasa di tangan mereka, tapi urusan sudah jadi begini, mana boleh ia perlihatkan rasa jari. Lagipula malam ini merupakan suatu kesempatan baik baginya untuk getarkan seluruh dunia persilatan, bahkan kitab pusaka Y. O. Leng P. I. T. K. I. P. sangat mempengaruhi jatuh bangunnya umat bulem. Jikalau kitab pusaka Y. O. Leng Pitkip ini sampai kena direbut ke enam orang gembong iblis ini, kemudian tiga lima tahun lagi mereka muncul dengan bekal ilmu sakti, waktu itu siapa yang bisa melawan mereka? Bukankah suatu badai darah akan melanda seluruh umat persilatan? Karena punya pikiran demikian, sepasang alisnya langsung menjungkat, dari sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat, perlahan dua tapi mantap menyapu ke enam orang gembong iblis itu satu persatu. Maju pada saat itulah tiba dua pengpok sinmo membentak keras. Bersamaan dengan suara bentakan, tubuhnya bergerak lebih dahulu ke depan, sepasang telapak diayun berbarang merangsek tubuh H. O. Tian Heng. Melihat pemimpin mereka sudah maju, Biao Kiang Sem Tok atau manusia beracun dari wilayah Biao pun buru dua maju ke depan ikut melancarkan serangan gencar. Toan Leong, Toan Paragu dua sejenak, akhirnya mereka pun ikut menuruk sambil mengirim pukulan. Enam gembong iblis yang rata dua merupakan tokoh sakti kalangan Hektu dewasa ini, sekarang turun tangan bergabung, kekuatan serta kehebatannya benar dua luar biasa sukar dibayangkan dengan kata dua. Seketika itu juga dua belas buah bayangan telapak berkelebat, menyambar dan menari memenuhi seluruh angkasa, angin pukulan menderu dua hawa serangan bagaikan ombak dasyat di tengah dua samudera menggulung tiada habisnya, jurus serangan gerak pukulan semuanya mengarah jalan darah serta bagian tubuh penting dari si anak muda si H.O.O. itu. Berada di tengah kurungan para tokoh persilatan yang lihai, H.O.O. Tian Heng tak berani berlaku ayal, ia segera mendungak perdengarkan suitan nyaring. Di tengah suitan nyaring itulah, seng badan laksana kilat meluncur ke depan menyongsong datangnya serangan, ilmu telapak mahasakti H.O. Tian Chiang Hoat pun segera dimainkan dengan hebat. Si nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sui Kiat serta si pedang tunggal dari Sian Hei E San, Yao Kie yang selama ini bersembunyi di belakang batu karang, walaupun tak bisa menebak asal usul dari H.O.O. Tian Heng, namun karena mereka dapat lihat secara bagaimana ia melawan barisan Sam Chaitin dari Liao Tong Sam Kong kemudian membinasakan Toan Hao, kemudian melihat pula si anak muda itu jalan bersama dua bongsan Yen Su, kedua tokoh silat ini berani memastikan kalau ia adalah jagoan dari kalangan lurus. Kini melihat enam orang gembong iblis menggabungkan diri untuk meluruk dia seorang diri, hati mereka jadi sangat terperanjat. Mengetahui ilmu silat ke enam orang gembong iblis ini sangat lihai, terutama ilmu sakti Pengpok Sin Kang dari Pengpok Sin Mo, serta ilmu beracun dari Biao Kiang Sem Tok, kendatipun Hao O.Tian Heng memiliki ilmu silat lebih lihai pun jangan harap bisa menangkan ke enam orang iblis itu. Sementara si nelayan dari sungai Goan Kang serta si pedang tunggal dari Sian Heesan siap melayang keluar untuk memberi bantuan, mendadak. Iblis tua yang tak tahu malu, kau ingin cari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak rasakan dulu sebuah serangan dari Siaoyamu teriak seseorang dengan suara yang nyaring dan lantang. Di tengah bentakan itu, tampak sesosok bayangan putih dengan cepatnya menubruk datang ke atas tebing pek, Yan Ki. Berada di tengah udara, sepasang telapak segera ditekan ke bawah secara berbareng. Biao Kiang Sem Tok seketika merasakan adanya segulung tenaga tak berwujud seberat berapa ribu ton bersama dua menekan datang. Dalam hati ketiga orang manusia beracun itu terperanjat, buru dua mereka berkelit dan melayang mundur sejauh beberapa tombak. Menanti tiga manusia beracun itu sudah menyingkir ke samping, maka tampaklah bayangan putih itu sudah berdiri di tengah kalangan dengan gagah dan angkernya. Dia bukan lain adalah seorang sastrawan muda berbaju putih dengan wajah yang ganteng melebih H.O.O. Tian Heng. Bukan saja wajah sastrawan muda itu jauh lebih ganteng daripada H.O.O. Tian Heng, bahkan usianya jauh lebih muda. Daripada si anak muda itu, mungkin belum mencapai usia 18. Dia si sastrawan berbaju putih ini bukan lain adalah murid kesayangan dari Kusian Sin Po, Pui Hang adanya. Setelah Pui Hang berhasil memukul mundur si Aoki yang semtok dari tengah udara, ia tidak menerjunkan diri ke dalam kalangan pertarungan, kepada tiga manusia beracun itu pun tidak meneruskan serangannya, hidung yang mancung kelihatan menjuak dengan wajah sinisya melirik sekejap ke arah ketiga orang itu kemudian mendengus dingin dan berdiri tak berkutik. Sementara itu Biao Ki yang semtok pun bisa kenali wajah Pui Hang, mereka terkesiap dan bergidik, dalam hati diam dua mengeluh, pikirnya. Kenapa keparat ini mereka jadi jeri dan punya perhitungan sendiri, maka setelah Pui Hang melayang ke dalam kalangan mereka pun berpeluk tangan belaka. Si kakek seratus bangkai pernah merasakan pahit getir di tangan nona ini dan manusia racun kedua, manusia racun ketiga melihat kejadian itu dengan metu kepala sendiri, mereka sadar pemuda sastrawan yang ganteng dan kelihatan lemah lembut ini sebenarnya merupakan musuh tangguh yang susah dilayani. Walaupun nama besar Biao Ki yang semtok terderet di antara bulim sipsya sepuluh manusia sesat dari rimba persilatan, sepanjang hidup malang melintang dalam bulim dengan segala perbuatan kejunya, tetapi setelah malam ini berjumpa dengan Pui Hang, mereka merasa jari dan tak berani turun tangan secara gegabah berdiri termangu dua beberapa tombak dari sisi kalangan, tak seorang manusia pun berani berkutik. Dalam pada itu pertarungannya yang berlangsung antara H.O. Tian Heng melawan Pengkok Sin Mo beserta Tuan Leong, Tuan Pa berjalan semakin seru. Tampak tubuh si anak muda itu melayang ke sana kemari dengan ringannya, sebentar ke timur sebentar lagi ke barat, berada di tengah kurungan bayangan telapak Pengkok Sin Mo beserta Tuan Leong, Tuan Pa yang memenuhi angkasa, ia selalu berkelebat secepat kilat, membuat orang jadi kebingungan dan kebuakan sendiri. Sepasang telapak berputar silih berganti, jurus dua serangan terdasyat dari ilmu telapak Tian Tian Chi yang meluncur keluar tiada habisnya, makin lama pukulannya makin gencar dan semakin mendasyat. Dalam sekejap metel, 30 jurus telah lewat, walaupun Pengkok Sin Mo beserta Tuan Leong, Tuan Pa telah mengerahkan segenap kekuatan serta kepandayan yang dimiliki, tetap tak berhasil memaksa H.O. Tian Heng berdiri seimbang dengan mereka. Selewatnya 30 jurus, H.O. Tian Heng mulai tidak sabaran, mendadak ia bersuit nyaring, suaranya keras dan nyaring bagaikan pekihkan naga sakti, membuat hati orang tergetar keras. Di tengah suitan nyaring itu, telapak kirinya mendadak mengeluarkan jurus kun tuan jut ke atau jagad bumi baru terbuka, hawa pukulan yang mahadasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung membabat ke arah Tuan Leong serta Tuan Pa. Merasakan datangnya serangan ini amat dasyat dan sangat luar biasa, Tuan Leong, Tuan Pa tak berani menerima dengan keras, buru dua mereka berpisahan satu ke kanan yang lain ke kiri dan melayang mundur dua depa ke belakang. Melihat Tuan Leong, Tuan Pa berkelit ke samping, H.O.O. Tian Heng segera buyarkan serangan telapak kirinya, lalu berubah gerakan dan langsung mengancam lima buah jalan darah penting di atas dada Pengpok Sin Mo. Pengpok Sin Mo sangat terperanjat, ia lihat dari ujung kelima jari tangan H.O.O. Tian Heng memancar keluar lima gulung asap putih yang tebal, ia kenali kepandayan ini sebagai Kian Goan Cik Heng. Buru dua badannya menjatuhkan diri ke belakang, sepasang kaki dengan cepat mental permukaan tanah kemudian dengan badan hampir menempel di atas tanah melesat beberapa tombak ke belakang. H.O.O. Tian Heng mendengus dingin, ia siap menyusul ke depan atau secara tiba dua desiran angin tajam menyerang datang dari belakang, Tuan Leong, Tuan Pa secara terpisah dari kiri kanan telah nyelonong masuk.